Supaya dapet nilai bagus pas ujian, bocil ini nyiapin contekan di tangannya Temennya udah ngasih tau, jangan nyontek, mending belajar bareng aja Masih ada waktu kan, daripada nanti dia ketahuan nyontek, bisa gawat Tapi bocil ini gak mau, dia malah nunjukin kalo dia punya contekan cadangan juga nih di botol minum Bahkan dibalik tisu juga ada, dia udah bikin contekan Nah pas ujiannya mulai, bocil ini udah pede kan sama contekan di tangannya Eh tapi karena musim pirus, gurunya nyuruh semua murid pake hand sanitizer dulu Contekannya si bocil jadi hilang sih, tapi yang penting dia gak ketahuan Dia lanjut pake contekan yang ada di botol minum Tapi gurunya ngeliat dan gak ngebolehin murid naruh botol di atas meja Dia tetep tenang, karena masih ada contekan di tisu kan Kali ini dia pura-pura pilek, dan yaudah gurunya ngebiarin dia pake tisu itu Nyonteknya jadi berhasil nih gak ketahuan Si bocil bahkan berhasil dapet nilai sempurna karena nyontek Sampai tiba-tiba petugas kebersihan nemuin contekan di tisu birunya Dan gurunya langsung tau deh kalo itu punya bocil ini Hayo siapa nih yang suka nyontek? Jangan ya guys